baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di indonesia kali ini kita akan membahas seputar saham yang mana nilai frekuensi itu sangat tinggi ya disini ada saham amar, sweetwaren, dsfi, ptba bumi, pdpp, itmg, baca, meds, dan juga kajen sebelum kami membahas saham ini perlu kalian ketahui disclaimer on ya kami tidak mengajarkan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman dan pastinya analisa kami tentu saja berbeda dengan analisa kalian ya jadi prediksi tak sama baik kalian ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera review ya teman-teman dan pastinya kami akan berusaha untuk upload terus ya untuk setiap hari untuk membantu trading kalian jangan lupa nyalakan notifikannya agar kalian tidak ketinggalan info seputar saham ini ya teman-teman baik kita langsung cek mau saham amar bagaimana untuk saham amar ini ya teman-teman ya kalau kita lihat dari transaksinya saham amar ini dia ya volume cukup menarik ya dia sudah mulai uptrend ya setelah beberapa hari ya dan mulai uptrend ya saham amar ini volume juga tinggi ya untuk in out nya kalian bisa andri beli di harga 320 dan juga di harga 322 target selnya ada di 330 ya teman-teman untuk saham amar ini dan kalau kita lihat cara broker transaksinya disini BQ EP DRMK majoritas itu punya di harga 327 sampai 328 ya teman-teman untuk BK ini ya nah jadi kalian kalau misalkan beli di area sini itu cukup menarik ya teman-teman karena besok BQ ini akan mengerek ke atas dulu seperti itu kita cek juga untuk di stok presenya ya bitnya ini 71 overnya itu 130 jadi dia nggak boleh naik dulu ya aslinya masih distribusi setelah kemarin itu dia akumulasi ya secara dailynya dia sudah naik 4 hari berturut-turut ya untuk saham amar ini setelah saham amar kami akan bahas saham suite warren ya suite warren ini bagaimana iya volatil sekali ya teman-teman untuk saham suite ini ya ya dia volatil ya dan volumenya cukup tinggi ya dosa seperti ini kita cek dulu di broker transaksinya ya ternyata yang bermain itu adalah MG MG begitu rata punya di harga 20 sampai di ini ya CP juga di harga 22 ya jadi 19-20 jadi kita amankan di 18-19 ya beli saja di arah sini kalau saham seperti ini itu buat spekulasi saja ya karena dia ketika naik satu persen satu tik aja sudah satu persen sampai dua persen ya teman-teman kalian bisa cek juga untuk stok presenya Hai stok presenya ini ya Bidnya ini 200 dan ini 51 52.000 ya jadi banyak yang ada di sini dan secara daily dia naik ya 30 persen dan asingnya belum menarik ya untuk saham suite warren ini telah saham suite kita akan membahas saham dsfi dsf ini bagaimana kalau kita lihat dari trennya catnya itu ya dia sudah ya bagi power selnya itu cukup tinggal kalau nanti saja di harga 88 dan juga di harga 89 duk target selnya ada di area 93 untuk saham dsf ini atau kita lihat secara buka transaksi XC ini rata-rata punya di harga 90 dan juga 91 ya ya dia dibawa turun ya kemungkinan besok akan dibawa naik ke 95 ya 55 lah itu bawa turun lagi diguyur seperti itu ya kita kalau kita lihat secara bitovernya ini dsf ini Rp50.000 dan ya dibawa turun dulu ya asingnya baru mulai masuk Rp4.500 dan ini satu kompersen setelah BIP terus ya teman-teman untuk saham dsfi rasam dsfi kita akan bahas saham ptba ya ptba ini ya dibawa turun juga saham tcba ini iya dibawa turun ya kalian bisa andri di harga 3429 dan juga di area 3450 ya sampai tebak kita cek di broker transaksinya BK ini rata-rata di 3484 ya kalau kita beli di arah sini aman ya kemungkinan besok akan dinaikkan dulu ya biar bener ini masuk ya keluar dan jp ini ya seperti itu bitovernya bagaimana ya bitnya ini 100.000 dan juga 41.000 ya jadi ada pun untuk naik karena dia sudah turun tiga hari berturut-turut dan aslinya mulai distribusi ya setelah beberapa Minggu lalu dia mulai akumulasi ya untuk saham ptba ini setelah ptba kami akan bahas saham bumi bagaimana untuk saham bumi ini kalau kita lihat secara trennya saham bumi ini masih naik pelan-pelan namun dia sudah naik empat hari berturut-turut untuk targetnya ada di 191 ya teman-teman untuk saham bumi ini untuk saham tipe ini banyak untuk trading saja kalian bisa andri di area 180 dan juga di area 179 ya dan kita harus buktikan untuk broker transaksinya rata-rata dimana ya MG ini punya di harga rata-rata 8183 dan juga sampai 183 ya rata-rata ya 183 ya di area sini ya dia di bawah naik dan andri setia di sini ya putih bandar di bawah nunggu bantar di bawah ya seperti itu kita harus cek juga untuk bitovernya ini 14 juta dan juga 5 juta ya jadi ini ya andri 190 ini banyak ya ingin jualan ya di sini aslinya mulai akumulasi setelah ini ya distribusi ya teman-teman untuk saham bumi ini telah saham bumi kami akan bahas saham PDPP ya saham PTPP ini sangat menarik ya ya dia dibawa ketika sudah diarahkan langsung dibawa guyur ke bawah ya seperti itu volume cukup kecil dan saham ini silakan bisa masuk di area 250 ya tunggu 250 dan stop loss di 248 ya kita cek untuk brokot transaksinya disini yang akumulasi AO YPPD ini masih punya barang di harga 293 dan ya di atas ya teman-teman di atas dan yang guyur disini adalah in ya ini guyur ya mg juga kena stop loss nih 330 ya untuk saham PDPP ini kita lihat untuk stok presenya ini ya air be setelah keman itu arah dan dia dibawa air beya sampai dbp ini telah saham PDPP kita akan bahas saham ITM gist MTM gini baru iya dia langsung dibawa turun 4 hari berturut-turut dan tunggu saja untuk saham ITM gini di harga 3036.000 dan juga di 36.000 ya teman-teman di area sini menarik ya karena baru kamdetnya seperti itu ya emg ini rata punya di harga Rp40.000 ya Rp40.150 ya Rp40.150 ya di area sini ya ya di area ini langsung dinaikkan ke atas dan SK ini ya Rp40.000 ya sangat pitafonnya bagaimana kita cek dulu iya setelah 1800-an dan juga 500 jadi dua kali lipat ya hasilnya mulai distribusi ya dan setelah daylinya dia sudah turun 4 hari berturut-turut ya untuk saham ITM gini telah saham ITM g kami akan membahas saham baca bagaimana untuk saham baca ini trendnya yang ini ya dia setelah menguji resist di area 191 ya tekanan jualnya cukup tinggi ya sudah naik dua kali dan untuk saham seperti ini banyak untuk trading saja kalian antri saja di area 133 dan stop loss ada di 132 32 Andri di harga 126 ya dan nanti jual di area 139 kita cek dulu di broker transaksinya YP ini mayoritas punya di harga 142 ya dan juga di 141 ya tira 41 sini ya Iya masih nyangkut dan kemungkinan besok akan menguji resist di area 150 ya teman-teman untuk baca ini dan kalau kita lihat secara stok presenya 56.000 dan juga 56.87 ya pit ovennya cukup tebal jadi nggak boleh naik dulu dan kalau terlihat aslinya mulai akumulasi dua hari berturut-turutnya untuk saham baca ram saham baca kita akan bahas saham meds ya saham meds ini bagaimana ya secara trendnya meds ini ya sudah naik dua kali itu berturut-turut dan dia masih setwis ya di area 248 sampai di area 152 untuk targetnya bagaimana ya untuk saham seperti ini bayangnya itu untuk trading saja ya kalian bisa antri harga 170 dan juga di harga 182 stop loss 181 akan mereka kalau kalian itu spekulasi dan untuk swing ya tunggu saja harga itu menurut di harga 170 ya untuk targetnya ada di 196 ya kita cek juga untuk blokok transaksinya YP jadi EP ini punya harga rata-rata 186 dan 183 ya teman-teman 183 iya di arah sini ya ingin stop loss areanya mau dibawa ke 196 ya teman-teman kita cek untuk broker stok presenya ini Rp12.000 dan juga Rp49.000 ya jadi ovennya cukup tinggi ya 195 ini banyak yang ngantri ya mau jual di sini asingnya nah ya turun dan ini dua hari berturut sudah naik dua kali eh sembilan persen ya tinggi terus ya untuk saham match nih ya Hai lah saham match kami akan membahas saham yang terakhir takkan membahas saham kacen untuk saham kacen ini ya eh kalian bisa antri beli di area 187 dan juga di area 181 ya kita cek dulu ya ya dia sudah naik ya semuanya menguji resisi era 211 dan dia sudah naik 14 persen dan dia ada 203 ya tra trennya bagaimana Oh iya samini 183 ya antrinya di 185 dan juga kalau misalkan kalian ingin spekulasi kalian bisa Andri di area 193 dan juga di 154 tak esnya ada di 204 dan juga di area 212 dan kalau kita lihat secara broker transaksi yp ini punya harga di 190 ya dan juga di 196 ya di area sini ya rata-rata itu ada di beli di sini kalian apabila beli di area sini cukup menarik ya nanti in out di 204 ya untuk saham kacen ini ya teman-teman untuk bit overnya bagaimana bitnya ini ini 9.000 dan 33.000 ya jadi dia nggak boleh naik dulu setelah ini eh 14% setelah beberapa hari empat hari itu dia itu bawa turun dan asingnya bagaimana ya asingnya ini juga ikut turun ya teman untuk saham kacen ini mungkin ini saja bisa saya sampaikan ya kami akan membahas saham selanjutnya terima kasih telah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggi